Sementara itu, polisi dibantu warga mengevakuasi jenazah pendeta Yahya Boong yang mengalami keselakan di Lutur Raja Kota Palopo. Proses evakuasi berdari dramatis karena mobil tersangkut di ujung tebing. Mobil minibus yang ditupangi korban bersama istrinya terjun ke jerang sedalam 30 meter. Diduga kondisi jalan yang gelap dan licin pas ke dihidupan hujan menjadi pemicu keselakan. Sementara, istri pendeta Yahya yang selamat dibawa ke rumah sakit Palemai, Pak Lopo. Dari Kompeten Bogor dan Kota Palopo, Tim Liputan AY News melaporkan.